Mirsa Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel meresmikan Danau Retensi pengendali banjir Sir Naraga di Kecamatan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa Pagi. Danau yang dibangun tepat di samping aliran sungai Citebus tersebut diproyeksikan untuk mengatasi banjir Cilencang yang kerap melanda kawasan Paster dan Pagarsi. Dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Arief Prasetya, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meresmikan Danau Retensi pengendali banjir di kawasan Sir Naraga, Kecamatan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa Pagi. Peresmian ditandai dengan dibukanya pintu air dari dalam Danau ke aliran sungai Citebus. Danau Retensi Sir Naraga itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kota Bandung untuk mengurangi potensi banjir yang kerap melanda kawasan Paster dan Pagarsi. Sistem kerja Danau Retensi tersebut yakni sebagai tempat parkir air sementara jika aliran sungai Citebus meluap. Apabila kondisi air kembali normal, pintu air di danau akan secara otomatis terbuka dan kembali mengalir ke aliran sungai Citebus. Kolam Retensi Sir Naraga itu dibangun dengan luas 1.900 meter persegi. Dengan luasan tersebut, volume air yang dapat ditampung mencapai 3.000 meter kubik. Alhamdulillah ya hari ini kolam retensi di Sir Naraga yang sudah kita lihat, yang berhubungan, yang mudah-mudahan, yang berharap, ini merupakan bagian upaya kita dalam rangka mengabasi banjir. Jadi minima dinikmati Sir Naraga Citebus ini bisa teratas. Setelah menyelesaikan danau retensi Sir Naraga di kawasan Pajajaran, pemerintah kota Bandung akan membangun danau retensi serupa di Gede Bage. Nantinya danau retensi di kawasan tersebut diproyeksi akan mengurangi banjir di kawasan Bandung Timur. Iwana Kurniawan, Bandung TV